Begitulah perjuangan, jadi perjuangan itu saudara akan panjang terus perjuangan tidak akan pernah ada berhentinya Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang namanya perjuangan Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustad Dan segenap jamaah kaum muslimin rahimakumullah Hari ini sebagaimana sama kita maklumi Selain kita menggelar majelis taklim bulanan Yang tadi sudah diisi dengan pembacaan kitab Oleh al-Habib Muhammad Hanif al-Abtas Wal-Habib Muhammad bin Hussein al-Abtas Wal-Habib Muhammad bin Hadi al-Habshi Dan ternyata hari ini juga sekaligus Yaitu kita memperingati milat front persaudaraan Islam Yang kedua Jadi sebagaimana kita ketahui Dan sudah kita dengar tadi penjabaran yang disampaikan Oleh penasehat Di PPFVI Yaitu Yaitu Yai Haji Buya Ahmad Kurtubi Jailani Hafizullah ta'ala wa ra'ah Bahwa pasca pembubaran front pembela Islam Di akhir bulan Desember tahun 2020 Maka para pendiri dan pengurus front pembela Islam ketika itu Dengan desakan para ulama, para kiai dan umat dari berbagai tempat Langsung mendeklarasikan front persatuan Islam Tapi kemudian setelah digelar musyawarah Di antara para pendiri dan pengurusnya Pada tanggal 1 Januari 2021 Nama yang disepakati adalah front persaudaraan Islam Nah karenanya Hari ini Kita masuk 1 Januari 2023 Berarti ini sudah masuk tahun yang kedua Nah saya dan kawan-kawan Yang bukan pengurus front persaudaraan Islam Saya Habib Muqsin Bin Ahmad Al-Attas Yai Haji Ahmad Sobri Lubis Kami bertiga dan kawan-kawan yang lain Masih banyak Adalah para pendiri front pembela Islam di tahun 1998 Sekaligus Juga kami pengurus Saya pernah menjadi ketua umum front pembela Islam Kemudian Habib Muqsin bin Ahmad juga pernah menjadi ketua umum front pembela Islam Begitu juga Kiyai Haji Ahmad Sobri Lubis pernah menjadi ketua umum front pembela Islam Nah kami atas nama kawan-kawan Para sahabat Yang dulu berjuang di front pembela Islam Hari ini memberikan apresiasi yang tinggi Penghargaan yang tinggi Dan berjuta terima kasih kami sampaikan Kepada segenap pengurus front persaudaraan Islam Baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat Maupun di tingkat Dewan Pimpinan Daerah Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Pimpinan Cabang Sampai Dewan Pimpinan Ranting Nah kami sampaikan apresiasi penghargaan Karena berkat perjuangan Anda semua Maka kelanjutan daripada perjuangan front pembela Islam Yang dulu fokus pada kegiatan Amar Ma'ruf Naki Munkar Tidak terputus Jadi organisasi Boleh saja dibubarkan Bisa saja dibubarkan Tapi Amar Ma'ruf Naki Munkar Tidak akan pernah bubar sampai hari kiamat Ya akhwan Nah karena itu sekali lagi Melalui Acara Milat Front Persaudaraan Islam yang kedua ini Kami dan kawan-kawan Yaitu mantan Pendiri dan pengurus front pembela Islam Menyampaikan terima kasih Berjuta terima kasih Atas upaya Mujahada Daripada kawan-kawan di front persaudaraan Islam Sehingga perjuangan itu tetap berkelanjutan Bahkan Kami menilai saat ini jauh lebih baik Daripada sebelumnya Karena saat ini banyak pengurus-pengurus muda Banyak pengurus-pengurus yang juga berpendidikan tinggi Banyak pengurus-pengurus yang lebih semangat Banyak pengurus-pengurus yang saat ini jauh lebih tertib perjuangannya Semoga Kedepan Front Persaudaraan Islam ini Akan terus melanjutkan perjuangan Le'i'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Kami sampaikan apresiasi Selamat milat front persaudaraan Islam yang kedua Berjuang terus Pantang mundur Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kemenangan Sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas Bahwa perjuangan ini panjang Terkadang perjuangan itu kita tidak menikmati kemenangan Tapi bisa jadi generasi penerus kita yang menikmati kemenangan Ibarat orang menanam pohon mangga atau pohon duren atau pohon buah apa saja Terkadang bertahun-tahun baru ada buahnya Ternyata begitu buahnya ada panen datang Yang menanam sudah meninggal dunia Sudah pergi Anak cucunya yang bisa menikmati Begitulah perjuangan Jadi perjuangan itu Sudara Akan panjang Terus perjuangan tidak akan pernah ada berhentinya Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang namanya perjuangan kebaikan itu Seorang mu'min tidak akan pernah puas Nabi yang nyatakan dalam hadisnya Jadi seorang mu'min itu tidak akan pernah puas Dengan perjuangan kebaikan Dia tidak akan pernah puas Dia akan terus berusaha untuk melakukan kebaikan Sampai kapan? Sampai penghabisannya adalah Masuk ke dalam surga Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam surga Baru perjuangan selesai Kalau kita sudah masuk ke dalam surga Baru itu yang disebut kemenangan yang hakiki Sudara Selama kita hidup di atas muka bumi ini Jangan kita mimpi untuk pensiun dari perjuangan Jangan kita mimpi sudara untuk berhenti dari perjuangan Baik ada di dalam organisasi Maupun di luar organisasi Baik berjuang sendiri Maupun berjuang Secara bersama-sama Maka perjuangan selama kita hidup Harus terus berlanjut Sampai Allah memberikan kemenangan kepada kita Tidak masuk ke dalam surga Amin Ya Rabbal Anak Anak